Halo Taurus, apa kabar? Ketemu lagi hari ini untuk bacaan mingguan yang mengambil titik tolak tanggal 17 Juni 2019 atau tepat bersamaan dengan bulan Purnama di Sagittarius. Taurus, bacaan ini akan dibagi dua menjadi bacaan untuk Taurus single dan Taurus berpasangan, tetapi cara membacanya dengan kombinasi. Jadi urutannya hanya metode membacanya mulai dari tarot kemudian oracle, tetapi urutannya mulai dari yang single baru kemudian yang berpasangan. Dan kita memang kadang-kadang melihat sesuatu itu tidak terlalu clear cutnya, itu menjadi jelas sekali. Kadang-kadang kita dalam pasangan tetapi kita sedang memikirkan apa yang terbaik buat diri kita, melihat kondisi diri kita. Kadang-kadang kita selagi sendiri tetapi kita sudah punya bayangan dengan siapa kira-kira kita akan membina hubungan. Barangkali ada yang cocok dari bacaan ini. Oke, Taurus. Saya mulai dengan Taurus single dan saya akan menggunakan Celtic cross. Dan ada yang boleh terbalik, kita langsung ke bacaannya. Yang muncul buat Taurus adalah new beginning, sesuatu hal yang baru tetapi tidak benar-benar mulai karena sebenarnya sudah dimulai dengan perencanaan sebelumnya. Tetapi Taurus sudah mulai melakukan satu hal yang baru, belum berkembang dengan sangat pesat tetapi sudah mulai melangkah di awal atau setidaknya membicarakan dengan orang lain. Apa itu yang menjadi suatu hal yang baru bisa merupakan pekerjaan baru atau area baru dalam bekerja, dalam karir baru juga bisa atau mulai hubungan baru yang lebih real dengan pasangan yang ada sekarang. Yang tadinya katakanlah hanya menggunakan message, sekarang sudah katakanlah ketemu, duduk bersama, ngopi di satu tempat. Oke, dan sepertinya itu tidak terlalu mudah karena memang mungkin Taurus baru melewati sesuatu yang sukar. Atau ini juga bisa berarti barangkali Taurus sekarang punya hubungan dengan Leo. Strength ini bisa penggabaran Leo dan ini baru benar-benar masih katakanlah masih dating, mungkin sudah jadian tapi masih sangat awal. Ya, kemudian ini yang menjadi latar belakang, Taurus itu memang tampaknya ada sesuatu yang dipikirkan. Seberapapun Taurus merasa sebenarnya kehidupannya itu tidak terlalu buruk tetapi ada yang selalu dipikirkan. Tapi saya bisa pahami kalau zodiac tanah karena biasanya zodiac tanah dan terutama yang Taurus karena yang paling muda di antara zodiac tanah yang lain, Virgo dan Capricorn lebih sensitif terhadap situasi lingkungan sehingga apapun yang ada di lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan Taurus itu bisa menjadi sesuatu yang benar-benar dipikirkan secara serius oleh Taurus. Ya, Taurus ini adalah penggambaran dari Taurus, The Empress. The Empress adalah benar-benar merasakan bagaimana mencari kenyamanan dalam keseharian. Dan biasanya The Empress ini dikaitkan dengan fertilitas, katakanlah, atau hubungan fisik yang nyaman dengan seseorang yang kita cintai. Itu juga bisa penggambaran dari ini, jadi kehamilan juga termasuk di sini. Tetapi di sisi lain, The Empress juga bisa menggambarkan satu kreativitas atau satu kegiatan di mana kita sedang bersibuk ria mencoba menciptakan sesuatu yang baru. Sama seperti kita hamil, kita itu artinya orang hamil dan akan melahirkan, itu kan bersibuk ria meng-create bayinya itu. Nah, bayi itu tidak selalu bayi fisik, bayi tetapi bisa juga proyek tertentu, gagasan tertentu, atau ide-ide lain yang bisa diturunkan dari pemikiran menjadi sesuatu yang nyata bisa kita pegang dengan tangan. Beberapa saat yang lalu, Taurus memang sudah berusaha untuk menjadi diri Taurus yang lebih nyaman. Tapi ya itu tadi, Nine of Swords, Nine of Pentacles, ya dan Nine of Pentaclesnya juga terbalik. Barangkali masih banyak yang dirasakan kurang oleh Taurus di ujung sini, sana dan situ, ya sehingga memang masih banyak yang perlu dilakukan. Tetapi saat ke depannya, Taurus masih akan, ya dengan Two of Swords, mungkin masih merasakan beberapa masalah yang akan terus dihadapi. Yang barangkali bukan masalah yang besar, tetapi dirasakan cukup mengganggu, atau masalah ini cukup besar, tetapi justru Taurus belum ingin melihatnya secara detail, karena itu membuat Taurus merasa capek. Ya, dan sebenarnya bukannya Taurus nggak tahu, justru Taurus itu punya kearifan tersendiri dalam menghadapi sesuatu yang tidak sama dengan cara orang lain menghadapi kondisi sehari-hari. Ya, jadi kalau buat orang itu sesuatu yang kenapa begitu dipikirkan, gitu ya, tetapi Taurus punya alasan kenapa hal kecil harus dipikirkan, karena itu punya dampak tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi orang lain. Dan bukan berarti Taurus ingin mengurusi orang lain, tetapi memang itu adalah kemampuan terbesar dari Taurus, ya. Taurus itu pengaturnya adalah Venus, ya, jadi artinya memang mencari sesuatu yang se-perfek mungkin. Jadi di analisisnya Taurus itu selalu ada pemikiran seperti itu, mana yang terbaik, cara apa yang terbaik, bagaimana ini disajikan, bagaimana orang lain perlu melihat apa yang ingin saya tunjukkan, ya. Dan orang lain selalu melihat Taurus sebagai orang yang perfect, ya. Tidak ada duanya deh. Six of Wands ini menunjukkan bahwa Taurus selalu berhasil melewati situasi yang, katakanlah yang buat orang itu impossible, hanya karena Taurus tahu persis bagaimana dealing dengan detail, bagaimana menyikapi setiap detail, sehingga itu menjadi perhatian dari Taurus. Memang capek, ya, dan justru itulah orang menjadi sangat menghargai Taurus karena tahu apa yang dilakukan Taurus itu sangat detail dan buat orang lain itu terlalu melelahkan. Tetapi tidak untuk Taurus, karena Taurus sangat peduli pada hal-hal kecil tersebut. Di sini sarannya adalah The Magician kebalik. Jadi sepertinya pada satu titik Taurus menjadi perfeksionis. Perfeksionis, perfeksionis is not something bad, ya. Perfeksionis menjadi mengganggu jika sebenarnya adalah perfeksionis itu tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Kalau saya bisa pahami, karena apalagi kan tadi ada gambar The Empress di atas, itu yang sedang dipikirkan. Katakanlah Taurus sedang mengerjakan satu proyek di mana keindahan harus menjadi hasil akhirnya. Dan keindahan itu memang harus diperhatikan detail. Dan oleh sebab itu, kemudian setiap ujung, setiap senti dari produk apapun itu dipikirkan terlalu mendalam. Dan buat orang lain itu menjadi sangat melelakan. Juga buat Taurus, ya, perfeksionis. Ya, memang hasil akhirnya sangat memuaskan. Tetapi ya, di sisi lain membayarnya adalah dengan energi yang habis terkuras. Nah, ini kita lihat hasilnya atau outcome-nya adalah Three of Pentacles. Ini kalau saya melihatnya bahwa hasil apapun yang dikreasikan oleh Taurus itu menjadi perbincangan banyak orang. Dan saya yakin perbincangan ini karena hasil itu luar biasa baik. Oke, saya teruskan bacaannya untuk Taurus yang dalam hubungan dengan orang lain. Kita biarkan ada yang terbalik. Yang tengah adalah hubungannya. Kanan adalah orang lain. Kiri, atas sampai bawah adalah Taurus. Dan kita lihat, ini adalah pasangan dari The Empress. Sepertinya sebenarnya Taurus sudah merasa bersama dengan pasangan siapapun itu. Dan ini The Emperor itu menunjukkan rasa nyaman yang luar biasa. Karena merasa in control. Merasa bisa mengendalikan situasi. Itu yang saya lihat. Namun, tidak semuanya semudah itu. Pertama, karena Taurus sebenarnya sudah punya kebiasaan yang berjalan panjang. Tidak semuanya bisa diterima oleh orang lain. Tidak semuanya sebenarnya sesuai dengan keinginan Taurus. Misalnya ada beberapa kelemahan, tapi tetap saja diulang terus-menerus. Ya, itulah. Jadi, kayaknya Taurus itu sudah rutinitas saja. Sehari-hari tidak ada yang berubah sama sekali. Dan memang Taurus itu kan gambarnya banteng. Itu adalah Zodiak yang paling tidak mau berubah. Kenapa ini dibicarakan? Karena ternyata efeknya adalah ke orang yang satunya atau pasangan Taurus. Mereka lah yang harus menyeimbangkan. Mereka lah yang harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan dari Taurus. Dan kita ketahui bahwa untuk menjadi orang yang mampu terus-menerus menyeimbangkan itu bukan hal yang mudah. Dan Taurus tetap saja berjalan dengan apa yang diinginkan. Sementara pasangan atau orang yang dipikirkan oleh Taurus itu sangat berhati-hati dalam melangkah karena tidak ingin melakukan sesuatu yang salah. Nah, Taurus memiliki the world. Kalau saya ini melihatnya bahwa Taurus tadi dalam kendali dalam hal hubungan dan juga menguasai banyak hal. Ya, itu yang saya lihat dari sini. Ya, apalagi karena Taurus sudah memulai dan sangat konsisten untuk sampai pada akhir. Nah, sementara pasangan Taurus berusaha untuk mengikuti menyesuaikan diri dan tetap berusaha hati-hati dalam berkata dalam melangkah. Sehingga dalam satu sisi dia akan merasa dikendalikan oleh Taurus. Kita lihat kalau ada The Emperor ini tampaknya ini adalah energinya Taurus lebih dominan dalam hubungan ini. Saya teruskan bacaannya dengan Twin Flame. Ya, ini pertama untuk yang single. Keluar pesan dari higher self-nya Taurus single. This situation calls for a surrender. Step out of the way so the universe can do her magic for you. Ya, karena kalau Taurus merasa yakin dengan caranya tidak pernah diubah, maka hasilnya ya juga sudah dapat diprediksi karena cara melakukannya sama, kapan melakukannya juga ya waktu yang sama, katakanlah orang yang membuat juga sama, bagaimana bisa sesuatu itu berubah. Dan ini kan tidak hanya dalam kreasi seperti itu, bisa juga dalam hubungan dengan cara yang sama, konsisten. Kalau ada masalah, konsisten juga berada di situ masalahnya. Nah, saat ini pesan dari higher self-nya Taurus adalah let it go, surrender, lepaskan. Ya, kalau kamu maksa terus berada di situ, dan tetap ngotot seperti banteng, maka kamu sedang menghalang-halangi ya semesta untuk melakukan sesuatu yang magical, yang ajaib, atau yang membuat perubahan luar biasa untuk dirimu. Taurus pasangan. Ini untuk yang pasangan, tadi kan kelihatan sebelah kiri, Taurus merasa cukup dalam kendali, bahkan dalam hubungan itu barangkali lebih dominan, sementara yang satunya masih sangat tidak stabil, kakinya itu tidak menjejak 100%. Jadi ini seperti ditanya oleh pasangannya, kalau sebenarnya saya muncul dan menawarkan sesuatu dari diri saya, apakah Taurus akan siap menerima saya apa adanya, menjadi orang yang utuh juga, selain dirimu utuh, Taurus, saya juga diriku utuh. Nah, saya yakin belum, dan memang terlihat belum. Jadi, mulailah sekarang mempersiapkan, supaya jika Twin Flame itu datang, dirimu siap dan bisa menerimanya sebagai satu berkat. Sesuatu yang kau merasa perlu syukuri. Kemudian, kita teruskan dengan hearing. Untuk yang single, healing. You are perfect divine body. Healing-nya sepertinya lebih ke diri sendiri, lebih ke tentraman diri. Itu ya, healing. And this is so beautiful. Karena ini istirahat di malam hari, ada bintang, ada bulan, dan dia tidur di atas awan. Artinya, mencari situasi yang nyaman. Dan ini adalah penggambaran dari Taurus yang sebenarnya. Untuk Taurus yang berpasangan. Magic. You are your own magician. Kalau berpasangan, berarti kalaupun ada masalah, sebenarnya masalah itu yang bisa menyelesaikan adalah Taurus sendiri. Kita lihat, katakanlah memang penggambaran tadi. The emperor itu adalah yang dominan. Yang penting, bukannya mengubah emperor itu menjadi kartu lain. Karena memang kondisinya adalah salah satu pihak lebih dominan. Yang dipastikan adalah yang digandeng. Kita lihat, anak ini, ini merasa bahagia. Jadi, tidak apa-apa menjadi pemimpin dalam satu hubungan, selalu yang menentukan arah dari hubungan, mana yang lebih baik dari yang lainnya. Walaupun selalu menentukan, tapi bukan berarti tidak punya kesempatan untuk membahas dan melibatkan orang tersebut, seperti melibatkan anak kecil ini. Berjalan pasti yang mengarahkan atau menarik adalah yang ibu ini, tokoh ibu, sementara anak mengikuti, tapi jelas dia dengan rela hati mengikuti tarikan tersebut. Bacaan terakhir adalah spirit animal. Satu kartu untuk yang single. Dan yang muncul adalah black panther. Courage. Keberanian. Black panther. Courage. The spirit of the black panther is coming to help you look at your shadow and face your fears. It may make you nervous and take you out of your comfort zone, but it will certainly bring the biggest reward and opportunities for growth, as fear is the source of many blockages and self-sabotage. Ya, Jadi, kalau courage, keberanian, berarti kartu ini muncul karena banyak ketakutan, kekhawatiran, yang belum tentu ada buktinya, berputar di kepala taurus, menghentikan taurus untuk mengambil sesuatu yang lebih baik untuk dirinya sendiri. With the help of the black panther, examine What really scares you at this time and play out in this story in your mind? In other words, don't avoid those thoughts any longer, but instead, unfold that scenario you are so afraid of. Imagine what could happen if the worst case, ya, it is actually so scary, wouldn't you finally be able to handle it? Ya, Biasanya cara mengatasi rasa takut adalah berpikir, kalau benar-benar itu terjadi, apa kemungkinan terburuk yang bisa diperoleh? Kalau kita bisa menggambarkan kemungkinan terburuk itu dan kita pikir, I will live with that, I could live with that, saya nggak merasa masalah ya, tinggal saya hadapin aja, biasanya membuat kita menjadi lebih berani menghadapi masalah. Kita lanjutkan bacaannya, masih dengan spirit animal untuk Taurus yang berpasangan. Yang keluar adalah kartu Buffalo. This is you, Taurus gratitude. Taurus gratitude. Ya. Oke, Buffalo. The spirit of the buffalo is a symbol of abundance. In ancient time, it was certainly one of the Native American tribes to which it brought many blessing, meat, heights, bones, many things to be grateful for. Now, Buffalo is asking, do you feel grateful for what you have in life? Or do you prefer to focus on lack? And on aspek that don't work. Constant dissatisfaction is actually a poor strategy as it will never improve your situation, it will just bring you more reason to be frustrated. On the other hand, gratitude is certainly one of the highest fibrosin you will ever be able to achieve even if we don't realize it. We have many things to be grateful for. The first one being simply to alive, to be alive, to breathe, and to be able to love. From this basic truth, we can build whatever life we want even if sometimes circumstances appear to be challenging. Jadi, Buffalo atau gratitude ini meminta Taurus dan ini sangat Taurus untuk melihat hidup itu lebih positif. Berterima kasih dengan apa yang sudah diperoleh dan bisa mengendalikan, memfokuskan pikiran tidak pada hal yang belum berhasil tetapi pada yang sudah berhasil. Karena kalau fokusnya pada yang belum berhasil yang tidak ada di tangan maka itu hanya mengarahkan pada perasaan yang frustrasi. Seperti kita tidak pernah berhasil. Jadi, menjadi bersyukur itu adalah strategi yang paling baik. Karena vibration-nya itu akan membawa diri kita pada situasi yang lebih baik. Caranya adalah dengan setidaknya merasa bahagia hari ini masih bernafas dan masih mampu untuk mencintai orang termasuk dan utamanya adalah mencintai diri sendiri. Oke, Taurus menitain dasar disini semoga membantu salam hati dan cahaya. selamat menikmati.